Terima kasih telah menonton 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 Bisa kembali Terima kasih telah menonton 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 Jadi ada ukuran 16 mm diameternya. Pabrik tersebut membuat standar produk. Jadi ada standarnya dengan toleransi kesalahan 1,5 mm. Diameternya 16, ada toleransi. Nah, di sini perlu dijadikan catatan. Toleransi kesalahan 1,5. Kemudian pipa tersebut, nah itu ditandai. Yang pipa bertipe A itu artinya adalah yang lolos standar. Sedangkan yang B tidak lolos standar. Di sini kita diberikan data. Ini salah satu contoh bentuk soal stand itu seperti ini. Di sini ada datanya mulai dari diameter 13 hingga ke diameter 18. Tapi ingat tadi catatannya ya, ukuran diameternya 16 mm. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak besi yang lolos standar atau yang bertipe A. Berarti nanti kita perlu dijadikan catatan yang tadi Pak Hermann sampaikan ya. Nah, itu ada diameternya 16. Kemudian toleransi kesalahan 1,5. Ada yang lolos, ada yang tidak. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi catatan kita di sini? Gitu ya. Nah, tentunya ada-ada bisa atau Genki Hajar semuanya bisa langsung menjawab, oh ternyata di sini 16, 1,5. Tinggal di, ada toleransinya. Ada yang dikurang, ada yang ditambah gitu ya. Tapi di sini ada rentang gitu ya. Nah, rentangnya ini yang harus kita cari. Nah, di sini kalau dalam matematika, ini kan sudah masuknya ke dalam matematik gitu ya. Nah, ini kita akan belajar tentang yang namanya nilai mutlak. Nah, ini Pak Hermann di sini tampilkan KTA. KTA itu adalah key takeaway. Jadi, ini kunci gitu ya. Kuncinya ada di mana? Ternyata kuncinya di sini adalah pembahasan mengenai soal nilai mutlak. Apa sih dari nilai mutlak ini? Nah, di dalam nilai mutlak itu ada beberapa sifat. Sifat-sifat yang harus kita pahami. Yang pertama di sini harus kita ketahui dulu. Yang diketahuinya adalah tadi diameter yang diperlukannya atau yang dibutuhkannya adalah 16 mm. Sedangkan toleransinya 1,5. Itu plus minus, hati-hati ya. Karena yang namanya toleransi itu berarti bisa mundur, bisa maju gitu ya. Berarti plus minus 1,5 mm. Nah, karena kita tadi berkaitan dengan nilai mutlak, nah, berarti kita punya sifat. Salah satu sifat nilai mutlak adalah jika ada suatu fungsi atau ada suatu variable yang akan kita cari, kasih tanda mutlak, itu kenapa di sini kurang dari sama dengan 1,5? Karena tadi ya, toleransinya akan 1,5. Nah, ketika kita punya sifat tanda mutlak seperti ini, artinya apa? Artinya ini bisa dijabarkan nanti. Dijabarkan nilai fungsinya itu bisa lebih dari sama dengan negatif 1,5 dan kurang dari sama dengan plus atau positif 1,5. Ini kalau tanda, apa namanya, sifat gitu ya. Sifat yang di mutlak untuk yang fungsi seperti ini. Nah, fungsinya seperti apa? Kita kan akan mencari, akan mencari, apa di sini namanya, diameter yang diperlukan gitu ya. Sedangkan diameter yang standarnya adalah tadi 16 mm, artinya ada diameter yang harus kita cari. Kita sebutkan di sini dengan X. X kurang dari 16 gitu ya, ditanda mutlak, nanti sini akan kurang dari sama dengan 1,5. Sifat yang seperti ini dalam nilai mutlak ini nanti akan terjabar seperti ini. Jadi, X kurang dari 16 itu bisa lebih dari sama dengan negatif 1,5, kurang dari 1,5. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita operasikan gitu ya. Nah, tinggal nilai X-nya, 16-nya, nah ini ke sebelah kiri, ke bagian kiri itu 16 dikurangi 1,5. Karena tadinya di sini adalah negatif. Nah, ini ada pindah ruas ke kiri, jadi positif gitu ya. Yang kiri ditambahkan 16, yang kanan pun ditambahkan 16, gitu di sini ya. Jadi, posisinya masing-masing ditambahkan 16. Nah, baik yang kanan pun, yang tengah pun sama. Jadi, yang tengah jadi habis menghabiskan gitu ya. Yang kiri ditambahkan 16, dikurangi 1,5. Yang kanan ditambahkan 16, ditambahkan 1,5. Sehingga kita mendapatkan rentang. Nah, kita mendapatkan rentang gitu ya. Rentang pipa yang diperbolehkan, atau yang dibutuhkan. Rentangnya adalah 14,5, kurang dari atau X lebih dari 14,5, atau X kurang dari 17,5. Ini yang diperbolehkan. Kita lihat di sini rentangnya. Ini ada 13 sampai 18, ternyata di sini 14,5. Jadi, yang diperbolehkan adalah di antara rentang itu. Di antara rentang 14 sampai 17,5 adalah, berarti yang diperbolehkan 14, itu bisa tidak. Ternyata tidak bisa. Karena lebih dari gitu ya. Yang masuk adalah 15, 16, dan 17. Jadi, yang masuk ukuran yang mau ini adalah 15 mm, 16 mm, dan 17 mm. Nah, yang ditanyakan apa? Bukan yang ditanyakannya bukan 15, 16, dan 17-nya. Tapi, yang ditanyakan adalah, perlu jadikan catatan nih, banyaknya besi. Gitu ya. Jadi, yang ditanyakan itu adalah banyaknya besi. Ketika kita sudah menemukan rentang tadi, maka kita masukkanlah nilai banyaknya besi yang ada di kolom sebelahnya. Ternyata banyaknya besi pada ukuran 15 mm itu adalah 210. Untuk ukuran 16 mm, itu ada 500. Dan untuk ukuran 17 mm, itu adalah 250. Tinggal kita jumlahkan kalau seperti itu. Jadi, jumlah semua besi yang memenuhi standar, yang masuk tipe A itu ternyata ada totalnya 960 batang besi. Nah, ini bisa nanti langsung kalian, atau Genki Hajar semuanya, cari yang sesuai. Dipilihannya nanti. Nah, ini kalau dipilihannya 960 batang. Itu untuk soal yang pertama. Jadi, harus dicermati terlebih dahulu ya. Diameternya 16, kemudian ada toleransi. Nah, itu dikaitkannya dengan apa? Di sini ada datanya juga. Nah, itu soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini tapi yang perlu kalian catat adalah di sini. KTA-nya. Key takeaway-nya yang harus kita catat, ternyata di sini adalah tentang nilai mutlak. Bagi adik-adik yang di kelas 10, 11, 12, ini ternyata kakak Hermann sudah faham. Sudah ini ya, sudah yakin sudah faham semua di sini. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, ini sudah dicatat semuanya ya. Kalau sudah dicatat, kita lanjut pada soal pembahasan nomor 2. Oke, di sini ada paket 1 nomor 2 nih. Ini mengenai uang nih. Biasanya kalau mengenai uang bisa langsung nyambung nih. Nah, perlu dicatat lagi. Tadi kak Hermann menyampaikan untuk soal-soal STEM ini banyak sekali yang harus dibaca. Artinya fokusnya harus full gitu ya. Harus full charging gitu. Kenapa? Karena nanti adik-adik genki hajar itu harus berpacu dengan waktu juga. Makanya harus nantiasa atau membaca atau meningkatkan literasinya gitu ya. Contohnya di soal ini. Di soal ini berbicara tentang suatu hari, Wayan ingin membeli buah apel, mangga, dan jeruk. Nih, mangga, apel, dan jeruk. Ternyata di label harga ketiga buah tersebut tidak ada. Ini yang jadi permasalahan. Tidak ada label harganya. Wayan ini gitu ya. Wayan ini ingin mengetahui harga masing-masing dari buah tersebut gitu ya. Nah, ketika si pembeli A membeli 2 kg apel, kemudian 2 kg jeruk, dan 3 kg mangga, di sana harga totalnya adalah Rp175.000. Kemudian datang lagi si pembeli B. Membeli 2 kg apel, dan 4 kg jeruk. Harganya Rp140.000. Kemudian si pembeli C membeli 4 kg jeruk, dan 3 kg mangga. Harganya adalah Rp155.000. Nah, sekarang Wayan ini ingin mengetahui berapa sih harga masing-masing 1 kg dari setiap buah tersebut. berapa kira-kira? Nah, ada yang bisa? Oke, sekarang kalau ada soal seperti ini berarti apa yang harus disiapkan? Nah, ternyata kita, key tag Y-nya adalah mengenai masalah eliminasi dan substitusi. Ada yang tahu? Nah, berarti ini berbicara mengenai apa? Aljabar gitu ya. Kalau di SMA ini sudah masuknya ke aljabar. Nah, aljabar kemudian nanti kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Artinya apa kalau aljabar? Ada satu variable yang harus kita buat terlebih dahulu. Oke. Kita coba mulai mengerjakan. Nah, solusinya seperti apa? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan terlebih dahulu. Misalkan, apel itu adalah A, jeruk itu adalah J, dan mangga itu adalah M. Setelah itu baru kita buatkan ke dalam bentuk persamaan. Oke. Oke, mohon maaf. Nah, persamaan pertama. Diperoleh dari si pembeli A. Dia kan membelinya 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 3 kg mangga. Ternyata harganya Rp175.000. Itu kita dapat persamaan pertama. Kemudian pembeli B. Pembeli B itu tadi dikatakan 2 kg jeruk, dan 2 kg apel, dan 4 kg jeruk. Harganya Rp140.000. Itu kita jadikan sebagai persamaan kedua. Kemudian pembeli C, dia membeli 4 kg jeruk, dan 3 kg mangga. Harganya Rp155.000. Jadi kita punya 3 persamaan. Nah, ini persamaan-persamaan tersebut, kita harus bisa membuatnya. Sebenarnya tidak terlalu susah untuk membuat persamaan ini. Kenapa? Karena tadi kita sudah memisalkan. Di awal kita sudah memisalkan antara apel, jeruk, dan mangga dengan sebuah simbol atau sebuah huruf. Tinggal dimasukkan saja angkanya atau bilangannya. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan? Karena di sini dimintanya ingin membeli masing-masing 1 kg, berapa uang yang disiapkan? Artinya si Wayan ini diingin diminta atau ingin dicari tahu berapakah jumlah uang yang minimal harus dibutuhkan atau dikeluarkan oleh Wayan untuk membeli masing-masing 1 kg. Berarti yang langkah pertama adalah karena di sini ada perbedaan antara variable yang pertama, kedua, dan ketiga, berarti kita harus cari dulu nih ya. Kalau kita menggunakan variable kedua dengan ketiga, ternyata di sini tidak akan menemukan solusi langsung. Makanya kita coba jumlahkan dulu untuk persamaan kedua dan persamaan ketiga. Kenapa persamaan kedua dan ketiga harus dijumlahkan? Karena nanti kita akan mendapatkan 3 variable yang sama dengan persamaan pertama. Kita coba jumlahkan. Persamaan kedua adalah 2A ditambah 4J 140 ribu, sedangkan persamaan ketiganya 4J ditambah 3. Nah, enggak? Itu adalah 155 ribu. Ketika dijumlahkan, maka kita peroleh ini. Jadi ada 3 variable jadinya. Ada apelnya ada, jeruknya juga ada, manganya juga ada. Nah, ketika sudah ditotalkan ternyata totalnya adalah 2 apel ditambah dengan 8 jeruk, ditambah dengan 3 mangga itu menghasilkan atau uang yang harus dikeluarkannya adalah 295 ribu. Nah, dari sini kita baru mulai nih untuk masuk ke metode tadi, untuk masuk ke sistem persamaan tadi, yaitu dengan metode eliminasi. Kenapa harus menggunakan eliminasi? Biar kita tahu salah satu variable yang akan kita cari. Eliminasi yang harus kita lakukan adalah 1 dan 4. Apa sih eliminasi itu? Nah, eliminasi itu adalah menghilangkan variable, menghilangkan 1 atau 2 variable dari sebuah persamaan, sehingga nanti hanya diketahui 1 variable saja. Nah, ketika sudah diketahui 1 variable, maka kita akan dengan mudah menempatkan hasilnya. Contohnya seperti ini tadi. Eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 4. Nah, di sini muncullah ada persamaan satunya 2A ditambah dengan 2J ditambah dengan 3M adalah 175 ribu. Kemudian persamaan 4nya adalah 2A ditambah 8J ditambah 3M sama dengan 295 ribu. Hati-hati, eliminasi itu berarti pengurangan, gitu ya, dikurangi sehingga nanti akan saling menghilangkan. Sedangkan kalau tadi ini mah penjumlah biasa di awal. Nah, sekarang eliminasi berarti pengurangan. Nah, sekarang Genki Hajar semuanya bisa melihat ada variable yang sama, gitu ya. Di sini ada variable yang sama. Eliminasi itu menghilangkan setiap variable yang memiliki koefisiennya sama. Ternyata di sini sudah sangat mudah sekali. Koefisiennya sudah ada yang sama nih. Di sini Apple koefisiennya 2. Untuk persamaan 4 koefisiennya juga 2. Mangga koefisiennya adalah 3. Di sini juga di persamaan 4 juga sudah 3. Ini sudah sangat mudah, gitu ya. Kenapa? Karena sudah sama koefisiennya. Seandainya koefisiennya berbeda, berarti Genki Hajar harus menyamakan koefisiennya terlebih dahulu. Jadi nanti ada yang dikali-kalikan dulu, gitu ya. Karena di sini sudah sama, berarti Kak Herman bisa langsung menyelesaikannya nih. Nah, berarti kita tinggal coret ya. Yang sama koefisiennya. Artinya 2A dikurangi 2A kan saling menghilangkan. 3M dikurangi 3M juga saling menghilangkan. Tinggal 2 jeruk dikurangi 8 jeruk. Hati-hati tanda negatif, gitu ya. Berarti 2 jeruk dikurangi 8 jeruk tinggal sisanya negatif 6 jeruk. Yang ini 175 dikurangi dengan 295 ribu, itu adalah negatif 120 ribu. Nah ini maka kita bisa memperoleh harga jeruknya. Nah, ternyata harga jeruknya, artinya harga 1 kg jeruk itu adalah 20 ribu. Kalau kita sudah menemukan harga 1 kg jeruk, berarti kita bisa menemukan harga yang lainnya. Baik itu apel maupun mangga. Dari mana? Baru kita nanti menggunakan sistem substitusi. Substitusi apa? Substitusi nilai jeruk ini, harga jeruk ini ke persamaan yang ada. Persamaan yang baik itu 1, 2, ataupun 3. Silahkan pilih yang mana saja. Yang menurut Genki Hajar paling mudah. Sekarang kalau mencari apel, harga 1 kg apel. Kira-kira paling mudah kemana? Nah, yang paling mudah kita cari aja. Yang ada jeruknya dan ada apelnya. Tidak ada yang lainnya. Ternyata di sini kita bisa mencarinya dari persamaan kedua. Nah, berarti substitusi jeruk atau harga jeruk ini ke persamaan kedua. Nah, dengan substitusi tadi persamaannya adalah 2A ditambah 4J sama dengan Rp140.000. Karena harga jeruknya adalah Rp20.000, berarti 4 dikalikan Rp20.000 adalah Rp80.000. Berarti 2A sama dengan Rp140.000 dikurangi dengan Rp80.000. Maka apelnya kita bisa peroleh adalah Rp30.000 per kilogramnya. Berarti itu sudah dapat 2 ya. Jeruk sudah dapat, apel sudah dapat. Tinggal kita mencari apa? Mangga. Mangga bisa diperoleh dari mana? Kalau sudah ada 2 variable yang diketahui, itu bisa lebih mudah lagi. Tapi berhubung di sini ada 1 persamaan yang bisa langsung mengetahui nilai mangga. Maka kita cukup aja masukkan ke sini. 4 jeruk ditambah 3 mangga sama dengan Rp155.000. Nah, itu kan jeruknya sudah ada nih. Rp20.000 tinggal dimasukkan aja. Persamaan yang ketiga. Berarti apa lagi? Substitusi lagi. Substitusi itu berarti mengganti gitu ya. Mengganti variable yang sudah diketahui dengan nilainya atau dengan angkanya. Nah, substitusi harga jeruk ini ke persamaan yang ketiga. Nah, diperolehlah 4 jeruk ditambah dengan 3 mangga itu dapat Rp155.000. Karena harga jeruknya tadi Rp20.000, berarti 4 kali Rp20.000 adalah Rp80.000. Harga 3 manganya adalah Rp155.000 dikurangi dengan Rp80.000. Nah, sekarang berarti harga 1 manganya berapa? 1 kilogram manganya. Ternyata harga 1 kilogram manganya adalah Rp25.000. Sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena pertanyaannya adalah jika wayang ingin membeli masing-masing 1 kilogram buah tersebut, berapa uang yang harus dikeluarkan? Artinya adalah diminta jumlah. Diminta jumlahnya. Jumlah harga untuk 1 kilogram apel, 1 kilogram mangga, dan 1 kilogram jeruk itu berapa? Kalau sudah seperti ini kan enak nih, tinggal kita jumlahkan masing-masing. Maka untuk 1 kilogram apel, 1 kilogram jeruk, dan 1 kilogram mangga, setelah dijumlahkan maka kita akan mendapatkan Rp75.000. Jadi uang yang harus dikeluarkan oleh wayang adalah Rp75.000. Kalau sudah diperoleh seperti ini, Genki Hajar tinggal mencari nilai yang sesuai di pilihan yang ada. Oke, mudah ya? Oke, sampai di sini. Sudah ada yang dipahami atau ada yang perlu ditanyakan? Nanti bisa bertanya ya. Oke. Silahkan dicatat terlebih dahulu nih, biar nanti bisa menjadi bahan untuk belajar. Silahkan. Oke, berikutnya satu soal lagi nih ya. Pak Herman akan coba sampaikan apa nih? Masih tentang matematika ternyata nih, di soal yang ketiga ini. Ini soal yang ketiga adalah berbicara tentang Marta yang sedang mengunjungi sebuah gedung teater. Jadi sedang menikmati pertunjukan gitu ya, di sebuah gedung teater. Ternyata iseng nih Marta ini gitu ya. Diketahui tempat gedung tersebut, diatur mulai dari baris depan hingga baris belakang. Dengan di baris belakangnya itu adalah dua kursi, lebih dua kursi dari baris depannya. Jadi setiap baris belakang itu dua kursi lebih dari baris depannya. Misalkan baris depannya ada dua kursi, berarti baris belakangnya ada berapa? Empat. Baris belakangnya lagi berapa? Enam. Terus aja gitu ya. Terus sampai ternyata banyaknya baris adalah ada 20 baris kursi. Jadi dari 1 sampai 20 baris, setiap baris itu ke belakang nambah dua. Dengan jumlah baris pertama atau baris per depan itu adalah 25 kursi. Yang ditanyakan adalah berapakah kapasitas gedung teater tersebut? Artinya kapasitas untuk yang kursinya ini ya, yang bisa duduk. Jangan dihitung yang berdirinya gitu ya. Dihitungnya yang duduk saja karena di sini yang diminta adalah yang kursinya. Berapakah kapasitas kursinya? Artinya kita harus menghitung dari baris pertama hingga baris ke-20 dengan baris pertamanya adalah 25, kemudian setiap baris ke belakang itu bertambah 2, 2, 2, 2. Ketika sudah dijabarkan seperti itu, kira-kira mengenai apa nih soal ini? Ada yang tahu? Kira-kira KTA-nya mengenai apa atau KTQ-nya mengenai apa? Oke, ternyata di sini kita berbicara mengenai deret aritmatika gitu. Ada barisan, barisan yang tersusun gitu, kemudian dijumlakan menjadi sebuah deret nantinya ya. Nah, apa sih deret aritmatika ini? Di deret aritmatika yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu barisannya seperti apa. Tadi barisannya yang pertama ada 25 gitu ya, kemudian ke belakang nambah 2, ke belakang nambah 2, ke belakang nambah 2. Berarti ada apa? Ada selisih, betul tidak? Selisih gitu, ada selisih. Selisih itu biasanya dinamakan dengan beda gitu ya, atau katakan dengan beda. Kemudian di sini ternyata banyaknya baris ada 20 gitu ya, banyaknya baris ada 20. Nah, dalam deret aritmatika itu dijabarkan sebagai sebuah n. n itu banyaknya data, atau banyaknya baris, atau banyaknya kursi tadi gitu, banyaknya susunan kursi tadi gitu ya. Nah, sekarang nnya ada 20, baris terdepannya 25, dengan beda setiap barisnya ada 2. Berapakah jumlahnya? Nah, dalam deret aritmatika, perlu diingat nih ya, kita tuliskan tadi baris pertamanya 25, berarti baris keduanya berapa? 27, kenapa tadi? Ada selisih 2 gitu ya. Kemudian baris ketiganya 29, bertambah. Kenapa bertambah di sini? Karena tadi di awal dikatakan lebih 2, lebih 2 kursi dari baris depannya. Oke, suku ke N. Nah, dalam deret aritmatika kita akan tahu yang namanya suku ke N. Biasanya suku ke N itu dilambangkan dengan apa? U N, gitu ya. U N adalah A ditambahkan dengan N kurangi 1 dikalikan beda. Apa di sini? A-nya kita sudah sama-sama tahu A itu adalah nilai pertama, atau suku pertama. Kemudian N-nya adalah banyaknya data, tadi atau banyaknya barisan. Kemudian bedanya di sini adalah, B-nya adalah beda. Kemudian kalau jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N itu, gampangkan dengan S-N biasanya ya. S-N sama dengan setengah N dikalikan dengan 2A tambah N di 1, dikalikan beda. Oke. Dari 2 persamaan ini, mana yang akan kita gunakan? Karena di sini dimintanya adalah kapasitas, berarti di sini kita diminta untuk menentukan jumlah seluruh kursi yang ada di dalam gunung tersebut. Artinya kita menggunakan yang ini, S-N ini ya. Oke. Nah, dengan catatan di sini, suku pertama itu adalah A, 25. Kemudian bedanya atau selisihnya setiap baris itu ada B atau 2. Kemudian banyaknya suku adalah N, ada 20. Nah, dengan catatan-catatan ini, kita bisa langsung memasukkan ke dalam persamaan tadi ya. Persamaan yang akan kita cari, yaitu S-N ini. Nah, S-N di sini tinggal kita masukkan. Nah, S-nya S keberapa? Karena di sini ada 20 baris, maka kita gunakan N-nya dengan 20. Kita ganti N dengan 20, setiap N kita ganti dengan 20. Kemudian A-nya, kita sudah ketahui tadi, A-nya ganti dengan 25. Kemudian B-nya kita ganti dengan 2. Ketika dimasukkan, diperolehlah seperti ini. Menjumlahkannya pun terlihat di sini sungguh sangat baik sekali gitu ya. Nah, soalnya ini kita diminta untuk mengalihkan ternyata sangat memungkinkan atau sangat memudahkan kita untuk menghitung. Tadi setengah dikalikan 20 jadi 10 gitu ya. 2 x 25 adalah 50 ditambahkan dengan 20 kurangi 1 x 2 jadi 38. Nah, ini tinggal dijumlahkan terlebih dahulu baru nanti dikalikan dengan 10. Nah, maka diperolehlah 10 dikalikan dengan 88. Berarti jumlah dari 20 baris untuk semua kursinya adalah 880 kursi. Begitu ya. Jadi, tinggal nanti dicari nih. Jadi, banyaknya kursi di gedung tersebut adalah 880 kursi. Nah, itu ya. Gimana? Paham? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dicatat terlebih dahulu disiapkan catatannya ya. Nanti untuk dipelajari lagi ke depan. Baik. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sampai di sini? Sudah tiga soal, kita bahas nih. Sudah pusing. Karena Genki Hajar mudah dipahami ya. Kak Herman, nih dari 1 sampai 10, tiga soal yang tadi itu kira-kira ada tingkat kesulitannya itu di angka berapa, Kak? Oh, karena di sini masih untuk level basic mungkin ya kasih SPA. Nah, ini jangan khawatir nih. Ada-ada Genki Hajar. Ini kan masih basic, masih standar gitu ya. Ini kalau untuk yang pemula mungkin masih di level 5 lah bisa gitu ya. Bisa masih di level 5 gitu ya. Nah, tapi kalau bagi yang sudah expert mungkin bisa langsung, wah ini mah udah cepat gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena di sini yang perlu dipahaminya adalah cara membaca soalnya saja mungkin kasih SPA gitu ya. Kalau soalnya sudah dipahami, ini ternyata sangat mudah untuk memasukkan ininya ya. Yang membuat kita merasa sangat susah untuk mengerjakan soal stand itu pada dasarnya adalah kemalesan kita untuk membaca soal. Nah, itu yang Kak Herman ini ya, yang Kak Herman pelajari atau yang Kak Herman perhatikan, kemalesan kita untuk membaca soal. Padahal sebenarnya soalnya tadi menggunakan eliminasi, menggunakan daerah aritematika gitu. Tadi ada nilai mutlak gitu ya. Kalau kita membaca soalnya sangat teliti dan sangat yakin, itu kita akan bisa mengerjakannya dengan sangat mudah gitu ya. Jadi soal itu jangan dianggap sebagai sebuah tantangan, jangan dianggap sebagai sebuah halangan yang begitu susah gitu Kak. Tapi memang kita harus membacanya dengan teliti. Oh, ternyata ketika kita sudah baca dengan teliti, cara pengerjaannya mudah seperti yang tadi disampaikan. Tadi Kak Siswa mendengar istilah baru nih dari Kak Herman. Apa Kak KTA? Apa itu Kak? KTA, ya. Oke. Jadi gini Kak, kalau di KPM itu kami biasa menggunakan KTA key takeaway gitu ya. Jadi ada kata kunci atau yang harus masuk ke dalam, apa namanya, pikiran kita, ke dalam hati kita. Untuk mengerjakan soal itu kita harus tahu dulu kuncinya apa dulu gitu ya. Biar nanti kita tidak mengarah kemana-mana. Harus fokus jadi, oh ketika kuncinya mengenai hal tersebut, Nah, maka kita tinggal mencari solusinya atau memecahkan masalahnya dengan, walaupun caranya mungkin bisa beda-beda, tapi konsepnya tetap seperti itu. Konsepnya misalkan di sini direct aritematika gitu ya. Caranya mungkin ada yang bisa mengerjakan tanpa menggunakan rumus Kak Siswa. Gitu ya. Tapi karena di sini adalah mengenai direct aritematika, cuma kita tahu saja, oh ternyata direct aritematika itu ada beda di sana. Ada selisih gitu ya. Kalau baris pertama 25, berarti baris keduanya adalah 27. Bagi teman-teman atau bagi Genki Hajar yang tidak katakan di sini, rumusnya lupa. Kasih Spani ya. Karena di matematika kadang-kadang suka ada rumus gitu. Rumusnya lupa gitu ya. Nah ini, kalau bahasa anak-anak itu ada yang bahasanya nguli gitu ya. Nguli itu berarti menjumlakan dari yang baris pertama hingga baris terakhir gitu. Itu ada yang seperti itu. Kalau dalam kondisi terpepet, ya enggak masalah sebenarnya kan gitu ya. Cuma di sini berarti... Kalau lagi ngebleng gitu ya Kak ya. Betul. Gak apa-apa. Sampai lupa rumusnya apa. Betul. Tapi secara konsep enggak masalah. Secara konsep enggak masalah gitu ya. Terutama bagi yang para pemula gitu ya. Yang belum tahu bagaimana rumusnya atau bagaimana tips dan triknya gitu. Ini gimana ya? Hanya perlu dipahaminya saja. Oh ternyata tentang deret ini yang diperlukan itu adalah adanya selisih. Yang pertama tuh. Kemudian adanya data gitu ya. Data baik itu data pertama, data kedua, atau data berikutnya. Kemudian diketahui banyaknya barisan atau banyaknya datanya ada berapa. Itu biasanya nanti kalau ada soal tipe seperti ini ditanyakan lagi. Berapakah suku ke sekian? Kan biasanya ditanyakan seperti itu ya. Ditanyakan berapakah suku ke 15 misalkan kayak gitu. Itu bisa dicari juga dengan trik yang seperti ini. Begitu Kak. Nah itu dia ya Genki Hajar. Trik dari Kak Herman. Nah semoga bisa dipahami ya Genki Hajar. Dan jangan khawatir video ini bisa Genki Hajar tonton berulang-ulang kali sampai paham pokoknya Maya. Dan tidak bosan-bosannya kasih saya ingin mengajak lagi Genki Hajar yang belum mendaftar. Ayo daftarkan tim kalian. Atau ajak sebanyak-banyaknya teman-teman kalian untuk bergabung bersama Genki Hajar. Kita seru-seruan mengikuti ajang Ki Hajar STEM 2021 ini. Atau mungkin masih ada Genki Hajar yang masih bingung syaratnya apa. Syarat peserta yang bisa mengikuti Ki Hajar STEM itu apa. Nah ini Kak Siosva punya video lagi nih untuk Genki Hajar. Ini dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Itu dia syarat peserta yang bisa mengikuti Ki Hajar STEM 2021. Nah kita kembali lagi nih seperti yang Kak Herman bilang di sebelum-sebelumnya. Kalau mengerjakan soal Ki Hajar STEM itu harus fokus ya Kak ya. Jadi fokusnya di charge lagi, di full-kan lagi karena Kak Herman masih punya banyak soal nih untuk Genki Hajar. Baik, kita lanjutkan. Silahkan Kak Herman. Baik, terima kasih Kak Siosva. Suatu hari Nisa mengamati pagar belakang rumahnya yang berkarat. Nah ini kalau sudah berbicara masalah karat berarti nanti larinya adalah perubahan wujud zat gitu ya. Perubahan wujud zat, sifat perubahan wujud zat. Nisa merasa heran dengan kejadian tersebut. Kemudian Nisa membandingkannya dengan pagar di halaman depan rumahnya yang masih terlihat bagus dan tidak berkarat gitu ya. Nah itu ada yang berkata, ada yang tidak berkarat. Setelah diamati ternyata pagar belakang berkarat dilapisi dengan cat, tidak terlindungi oleh atap rumahnya gitu ya. Nah itu salah satu cara agar kita tidak berkarat pagarnya berarti kita harus dikasih cat. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tepat untuk menggambarkan kondisi pagar Nisa yang berkarat adalah apa? Nah ini di sini diminta untuk mencari pernyataan yang tepat. Biasanya kita suka kebolak kebalik mengenai masalah pernyataan gitu ya. Mana nih? Ternyata benar semua gitu ya. Ternyata di sini harus fokus lagi gitu ya. Lihat, yang satu terjadi proses reaksi redox. Apa itu redox? Redox itu adalah reaksi reduksi oksidasi pada pagar Nisa yang diakibatkan oleh adanya interaksi besi, oksigen, dan air gitu. Nah itu sampai ke pilihan E ternyata hampir mirip jawaban-jawabannya. Apa yang harus kita lakukan? Ingat di redox tadi ya. Nah berarti di sini KTA-nya tentang reaksi redox. Apa tuh reaksi redox? Reaksi redox itu adalah yang pertama kita harus tahu bahwa redox redox merupakan reaksi yang terjadi karena melibatkan beberapa hal. Salah satunya adalah oksigen. Nah yang paling penting di sini berarti adanya oksigen di sana. Selain oksigen, apalagi nanti yang ada di ini gitu ya, di reaksi redox itu. Nah sebelum ke sana berarti di sini adalah pagar itu tersusun oleh unsur besi. Kan logam itu banyak jenisnya. Ada yang besi, ada yang aluminium, ada yang tembaga, ada yang nikel, ada yang timbal, ada yang seng. Itu banyak sekali jenis dari logam itu. Nah biasanya pagar rumah itu terbuat dari unsur besi. Nah besi ini jika tidak dilapisi dengan cat tadi gitu ya, tidak dilapisi dengan pelindung, ternyata dia akan sangat mudah berkarat gitu ya. Mudah sekali mengalami korosi. Korosi itu lama-kelamaan kan biasanya suka kelihatan ya. Yang tadinya besinya sudah bagus, yang tadinya besinya sudah bagus gitu ya, ternyata dikena hujan, kemena oksigen gitu ya. Itu nanti lama-kelamaan akan mulai muncul karat biasanya berwarna, agak kekuningan gitu, merah agak kekuningan gitu ya. Nah itu adalah mengalami korosi. Itu menyebabkan kerusakan, makanya sudah dilindungi. Nah apa yang menyebabkan korosi tersebut? Yang paling utamanya adalah adanya oksigen dan air. Terutama airnya adalah air hujan yang ada asam gitu, hujan asam gitu. Itu yang membuat korosi. Nah biasanya nanti akan ada reaksi kimianya seperti ini. Ada Fe ditambahkan dengan oksigen, ditambahkan dengan air, akan menghasilkan Fe2O3. Di sini ada berupa kristal di sini ya. Kristal Fe2O3 mengikat air di sini ya. Mengikat air gitu. Nah jadi yang menyebabkan di sini adanya korosi itu atau adanya tadi reaksi redox itu adalah adanya oksigen dan air. Nah kita tinggal masukkan ke dalam pernyataan yang mana yang paling sesuai. Ternyata yang paling sesuai adalah yang yang terjadinya proses reaksi redox pada pagar Rumah Nisa yang diakibatkan adanya interaksi antara besi, oksigen, dan air. Ini hanya perlu dibaca sebenarnya yang ini. Gitu. Oke. Itu tentang redox. Tadi kita berbicara tentang getaran harmonis sederhana gitu. Kemudian berbicara tentang redox. Nah ini kita satu lagi sebelum kita bahas selanjutnya. Nah ini kita berbicara tentang apa? Ada satu soal tentang tumbuhan. Nah ada nama tumbuhan kemudian di situ sudah terterang tabel ya. Pertanyaannya di sini berikut ini menunjukkan kelompok pada tingkat keragaman gen dalam satu spesies terdapat pada kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini. Apa yang harus dibacanya gitu ya. Apa yang harus kita siapkan. ITA-nya tentang apa sih? Sina jambu, kelapa tua, mangga gadung, kemudian jahe merah, kentang, tomat, dan seterusnya sampai mangga golek nomor 12. Ternyata di sini kita berbicara tentang keanekaragaman hayati. Kenapa keanekaragaman hayati? Karena salah satunya adalah berbicara tentang tingkat keragaman gen. Jadi tingkat keragaman gen itu merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Jadi kita harus tahu dulu keanekaragaman hayati itu apa sih? Nah di sini keanekaragaman hayati itu tadi dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Itu adalah variasi susunan gen pada satu spesies atau satu jenis. Keneekaragaman tingkat gen pada satu spesies atau satu jenis. Kemudian apalagi dalam keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman tingkat individu. Jadi dari gen naik ke individu. Individu atau spesies. Menunjukkan ada jumlah variasi dari jenis-jenis organisme. Jumlah dan variasinya. Jadi keanekaragaman gen gitu ya. Kemudian dia sudah ada interaksi sebenarnya di sini. Kenapa? Karena ada pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Berbeda-beda gitu ya. Ada kandungan genetik dengan habitatnya. Contohnya apa tuh? Misalkan ada gennya ada buah, pohon kelapa gitu ya. Ada pohon palem gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi ada sejenis kayak kurma gitu ya. Nah itu juga bisa tuh. Karena satu jenis. Mirip-mirip tumbuhannya gitu ya. Tapi karena berbeda ini. Berbeda habitatnya. Maka akan berbeda jenisnya gitu ya. Kemudian ada lagi keanekaragaman tingkat ekosistem. Menggambarkan jenis populasi organisme pada suatu wilayah. Kalau untuk ekosistem ini sudah sangat luas sekali. Bisa ekosistem darat, bisa ekosistem laut gitu ya. Ini sudah sangat luas. Nah ini ada perbedaan faktor abiotik di sini. Abiotiknya sudah bermain. Apa itu abiotik? Abiotik itu dengan biotik berarti lawannya ya. Kalau biotik itu adalah faktor hidup. Abiotik berarti tak hidup gitu ya. Yang tak hidup. Contohnya apa? Matahari gitu. Kemudian sinar matahari. Kemudian ada air, batu. Itu faktor abiotik. Tak hidup gitu ya. Beda dengan mati ya. Kalau mati itu berarti sudah mengalami hidup dulu. Contohnya apa? Kayu. Kayu itu abiotik atau benda mati. Itu adalah benda mati. Kenapa? Tadinya hidup gitu ya. Seperti itu. Nah sekarang yang diperlukan di sini adalah kelompok tingkat keragaman gen. Nah berarti di sini pada satu jenis. Satu spesies gitu ya. Pada satu spesies. Jenisnya sama. Itunya sama gitu ya. Nah keragaman gen dalam satu spesies mahluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Jadi yang hanya berbedanya hanya varietasnya saja. Gitu ya. Hanya varietasnya saja. Masih berupa misalkan kalau kelapa. Kelapanya masih kelapa itu gitu ya. Kemudian ada lagi kelapa lain tidak. Misalkan tadi ada mawar gitu ya. Mawar itu bunga mawar. Ada mawar merah, ada mawar putih. Itu hanya berupa varietasnya saja. Nah sekarang kita tinggal lihat cocokan dengan yang ada di tabel. Jambu, kelopat tua, mangga gadung, jahe merah, kentang, tomat, jahe kuning, mangga kemana lagi, lengkuas merah, kunyit, pinang, mangga golek. Kira-kira yang satu jenis tanaman atau satu jenis tumbuhan. Tapi varietasnya berbeda. Nah ternyata dari soal itu kita bisa menentukan kelompok pada tingkat keragaman gen dalam satu spesies adalah mangga gadung, nomor 3, kemudian mangga mana lagi, nomor 8, dan mangga golek pada nomor 12. Semoga maaf di sini ya. Oke gitu. Jadi jawabannya nanti kita ada tertera di sana. Oke. Baik sampai di sini ada yang perlu ditanyakan kembali. Nah tiga soal yang kedua ini. Nah ini berbicara tentang tadi fisika, kemudian ada lagi kimia, kemudian sekarang adalah biologi. Oke. Genki Hajar, kalau penjelasan dari Kak Herman sangat mudah dipahami ya. Tapi yang namanya hitungan tetap aja bikin otak tuh agak gimana gitu ya Kak Hermannya. Kalau sudah bertemu dengan angka-angka tuh, aduh, udah panas duluan nih. Betul, makanya di sini seharusnya untuk STEM itu Genki Hajar jangan langsung apa ya, jangan langsung main setnya adalah sebuah hitungan. Tidak seperti itu. Bahkan mungkin nanti ada yang namanya artnya juga STEM gitu ya. Artnya juga bisa masuk. Yang suka seni tuh, nah ini seru sekali gitu ya. Nah di sini yang ingin ditekankan itu adalah literasi membaca kita memang harus banyak sekali kasiswa gitu ya. Jadi bukan hanya berupa perhitungan gitu ya. Justru bahkan banyak yang tergelincirnya itu gitu ya. Karena kita lupa baca gitu ya atau jarang baca. Seperti halnya di soal yang terakhir tadi tentang Gen gitu. Kalau kita tidak baca, padahal soalnya sangat mudah. Tapi kalau kita tidak baca, ih apa nih maksudnya gitu ya. Nah biologi itu, atau salah satu di sains itu kan ada biologi, kemudian kimia, atau fisika. Kalau tidak baca itu, udah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain kasiswa. Tapi beda dengan masalah hitungan. Kalau matematika, fisika, kalau kita tidak baca, kita masih bisa, tadi ngulik gitu ya. Masih bisa ngulik. Oh ini caranya gimana sih gitu. Dengan ada trik-trik tadi itu juga masih bisa nih. Tapi kalau untuk masalah biologi, salah satu yang paling harus dilakukan adalah banyak baca gitu. Itu seperti itu tadi Pak. Tuh sekali. Jadi kuncinya adalah membaca dan fokus ya Kak ya. Supaya bisa memahaminya dengan cepat. Dan ada juga nih tipe orang yang dia itu membacanya harus pelan, dulus, dan biar bisa fokus. Dan ada juga yang membaca cepat, tapi tidak bisa memahaminya dengan benar-benar paham gitu. Jadi harus membaca berulang-ulang. Nah sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, supaya mereflekskan lagi otaknya Gen Ki Hajar ini, kita simak video yang satu ini. Hai Gen Ki Hajar. Sebagai wujud merdeka belajar, Ki Hajar STEM hadir kembali. Ayo, pilih tiga orang temanmu dan daftarkan timmu sekarang. Berikut adalah cara mendaftar Ki Hajar STEM. Pertama, silakan akses laman kihajar.kemdikbud.go.id. Ki Hajar STEM juga dapat diakses melalui tve.kemdikbud.go.id. Suara edukasi.kemdikbud.go.id. Belajar.kemdikbud.go.id. Kedua, klik fitur Ki Hajar STEM. Ketiga, klik fitur Pendaftaran. Kamu bisa memilih menu melalui NISN jika kamu mengetahui NISN kamu, atau kamu pilih menu manual jika kamu belum mengetahui NISN kamu. Keempat, lengkapi data diri seluruh timmu dan data guru pembimbing. Serta jangan lupa, masukkan email dan password ketua timnya ya. Kemudian, klik daftar. Nanti, kamu akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran berhasil melalui email ketua timmu. Gunakan email dan password tadi untuk login ke Ki Hajar STEM. Mudah bukan? Ayo geng Ki Hajar, daftarkan timmu. Dan raih hadiah tabungan pendidikan. Selamat berkompetisi. Semangat. Ya, itu dia ya tata cara pendaftaran Ki Hajar STEM 2021. Gimana geng Ki Hajar, masih mau lanjut? Gimana nih, Kak Herman, kita lanjut nggak nih? Baru 6 soal ya yang kita bahas. Lanjut, Kak Sisma. Lanjut dong. Ya, silakan Kak Herman. Baik, terima kasih Kak Sisma. Oke, masih semangat ya? Harus dong. Ini demi kelancaran kita atau demi bertambahnya ilmu kita sehingga kita nanti bisa menyelesaikan soal-soal STEM pada seleksi atau pada, apa namanya, Ki Hajar gitu ya. Pada gelaran Ki Hajar tahun 2021 ini. Oke, ini ada soal berikutnya. Nah, ini soal ini tentang F1. Saya kan suka F1 nih. Nah, kalau F1 biasanya berbicara tentang apa? Kecepatan gitu ya. Berbicara tentang modifikasi mobilnya kayak gimana gitu. Nah, itu ya. Nah, ini soalnya, coba diperhatikan nih. Formula 1 itu adalah salah satu event yang diselenggarakan untuk balapan mobil yang memiliki kecepatannya tingkat tinggi. Wung gitu ya, jadi kecepatannya sangat cepat sekali. Desain mobil tentunya harus didesain sedemikian rupa sehingga nanti tidak merusak mobil nih. Dengan kecepatan tinggi, biasanya kalau kecepatan tinggi, tahanannya besar, itu dapat merusak gitu ya. Nah, sekarang memiliki bodi yang ramping, sederhana, namun tujuannya kalen adalah untuk dia bisa melaju dengan cepat. Jadi, F1 itu dibuat ramping gitu ya. Nih, gesekan udara dengan mobil dapat diminimalisir atau dapat diperkecil lah, dapat dihilangkan gitu ya. Kemudian hal ini sesuai dengan prinsip dasar fisika, yaitu hukum Ternoli, ya berkaitan dengan fluida, dinamis. Apa tuh fluida? Nah, fluida itu semacam apa ya, benda yang bergerak atau kalau bisa dikatakan air, udara gitu, itu namanya fluida. Fluida dinamis artinya terus bergerak. Pernyataan yang berhubungan dengan desain F1. Nah, ini ada beberapa pernyataannya, mana yang kira-kira sesuai dengan desain mobil Formula 1. Nah, untuk soal yang seperti ini, kira-kira kita berbicara tentang apa nih? Tadi ada fluida dinamis, kemudian ada bentuk mobil F1 yang begitu runcing ke depan gitu ya, kemudian kecepatannya sangat tinggi, tahanan udara gitu. Itu adalah flu-clu yang bisa kita ambil. Nah, kalau seperti itu berarti kita berbicara tentang yang namanya aerodinamis. Nah gitu ya, sehingga mobil itu bisa bergerak dengan cepat. Nah, aerodinamis ini seperti apa sih? Aerodinamis ini, nah itu kita berawal dari hukum Bernioli dulu. Tadi dikatakan di sini adalah hukum Berniolinya gitu ya, bahwa jumlah tekanan, kemudian energi kinetik dari suatu kolum, kemudian ada energi potensial tiap kolumnya di setiap titik, itu di setiap titik sepanjang aliran fluida itu nilainya adalah sama gitu ya. Seperti apa sih nanti gitu ya? Nah, sekarang kita masuk ke aerodinamisnya gitu ya. Artinya seperti ini, agar mobil F1 itu dapat bergerak dengan cepat, perlu didukung dengan prinsip aerodinamis gitu ya. Biar tadi selalu sama gitu, jumlah tekanannya, kemudian energi volumenya, kemudian potensialnya gitu ya. Nah, berkaitan dengan aerodinamis itu seperti apa? Nah, ini aerodinamis itu prinsipnya adalah agar si F1 ini bisa berjalan atau bisa berlari begitu kencang tanpa ada gesekan gitu. Gesekan pasti ada dengan udara, namun itu diperkecil. Bagaimana caranya? Ya tadi dengan merampingkan bagian depannya gitu ya. Nah, apa yang bergesekannya di sini adalah yang paling bergesekan itu adalah antara bodisi mobil F1 dengan hambatannya. Mobil, misalkan mobilnya seperti truk tuh, ketika berlaju kencang, tabrakan dengan udara juga besar gitu ya. Sehingga menghambat lajunya mobil juga. Nah, itu ketika di mobil bagian depannya diperkecil-diperkecil, mobil bisa berjalan jadi jauh lebih cepat. Di cepat. Artinya bagaimana? Artinya kita bisa nanti bisa mengambil kesimpulan bahwa jika hambatan udaranya kecil, gitu ya. Hambatan udara diperkecil, artinya mobil dirampingkan bagian depannya, maka kecepatan kendaraan itu akan melaju dengan cepat atau meningkat. Nah, itu ya. Jadi, hambatan kecil, kecepatan melajunya dengan cepat atau meningkat. Tapi kebalikannya, jika hambatannya besar, hambatannya besar, artinya bodi mobilnya diperbesar juga depannya, maka kecepatannya akan semakin melambat. Berkurang itu kecepatannya. Kenapa? Karena ada hambatan. Nah, dari situ kita bisa melihat kesimpulan dari desain mobil F1 tadi, bahwa pada mobil F1 kendaraan ini didesain dengan badan mobil bagian depannya sangat ramping. Itu adalah prinsip aerodinamis dan lancip agar tekanan udara menjadi kecil, sehingga aliran udara menjadi lebih cepat mengalir. Nah, pada pernyataan yang disoal tadi, itu masuknya adalah pada bagian kece. Seperti itu. Jadi, ini harus dipahami tentang aerodinamis. Jadi, aerodinamis itu biar si mobil F1 ini melaju jadangan lebih cepat. Apa yang harus dilakukan? Dibuatlah bagian depannya jadi runcing. Paham ya? Berarti yang suka F1 sekarang sudah tahu, kenapa mobil F1 itu bisa melaju dengan cepat? Berarti bagian depannya harus dibuat runcing. Nah, nanti ke depan, bagi Genki Hajar semuanya, yang namanya STEM itu, nanti kan setelah mengerjakan soal-soal ini, seharusnya nanti ada produk nih. Kalau soalnya mungkin iya, tapi nanti belajar STEM itu seharusnya memang ada produk yang dihasilkan. Nah, untuk menghasilkan produk itu perlu yang namanya teori-teori. Teori seperti inilah yang disiapkan dari sekarang. Kenapa sih mobil F1 itu melaju dengan cepat? Berarti itu produknya harus kita pikirkan dari sekarang. Barangkali nanti Genki Hajar semuanya, ada nih penemu-penemu berikutnya ke depan. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Alumni Genki Hajar nanti jadi para penemu yang canggih nanti ke depan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah dicatat ya. Soal berikutnya ini kita berbicara tentang apa di sini. Ini ada Chandra, sedang melakukan perbanyakan tanaman nanas. Nah, berarti kalau melakukan perbanyakan tanaman, artinya kita merubah sebuah sistem juga nih ya, yang tadinya alami. Berarti kita buat menjadi lebih, lebih ini ya, dengan bantuan tenaga manusia. Biasanya namanya adalah kultur jaringan gitu ya. Kalau dengan tanaman itu kaitannya dengan kultur jaringan. Nah, ini bagaimana urutan tahapan dari kultur jaringan? Di sini ternyata ada yang namanya plant-led, ex-plant, sama kalus. Plant-led, ex-plant, sama kalus. Kalau bagi Genki Hajar yang belum mengetahui istilah-istilah ini, tentunya ini akan sangat kerepotan. Makanya tadi Kak Yerman sampaikan, kalau untuk biologi, ini kan termasuk biologi ya, bagian sains gitu. Ini harus banyak baca. Apa kaitannya dengan stem? Di sini yang namanya kultur jaringan itu adalah tujuannya buat apa? Untuk menghasilkan sebuah nilai atau untuk menghasilkan hasil dari tanaman tersebut jadi lebih baik lagi gitu ya. Itu produknya harus jadi lebih baik. tahan hama gitu ya, hasilnya banyak, kemudian bisa jadi lebih cepat berbuahnya atau bisa lebih cepat masa panennya. Itu adalah kultur jaringan. Nah, ini sangat stem banget ininya ya. Soalnya. Cuma masalahnya kita paham nggak? Kita tahu nggak istilah-istilah ini? Nah, kalau tidak tahu berarti kita harus banyak baca. Mana urutan yang paling benar gitu ya? Dari mulai plant-led, expand, atau halus ini. Urutannya yang mana dulu? Oke, tadi adalah terkait dengan kultur jaringan. Kita harus tahu dulu, Tih. Kultur jaringan itu apa sih? Jadi, namanya kultur jaringan itu adalah suatu metode untuk memisahkan atau mengisolasi bagian dari sebuah tanaman seperti sel, jaringan, atau organ. Baik itu dari daunnya bisa, dari akarnya juga bisa, kemudian dari batangnya juga bisa, atau bagian yang lainnya gitu ya. Serta dibudidayakan, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu dengan kultur jaringan itu gitu ya. Nah, nanti memperbanyak diri bergenerasi itu dengan kultur jaringan, tujuannya adalah untuk memperbaiki nanti hasil gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang, dari kultur jaringan ini, apa yang urutan yang benar gitu ya? Apakah planet dulu, expand dulu, atau kalus dulu? Kita berarti harus tahu, planet itu apa sih? Planet itu adalah tanaman kecil hasil pertumbuhan kalus yang sudah terdiferensiasi. Jadi, ini kalau udah ada namanya kalus di dalamnya, berarti nanti setelah, setelah kalus nih planet itu, berarti planet bukan urutan yang pertama. Artinya planet di sini adalah tanaman kecil, hasil pertumbuhan dari sebuah kalus yang sudah terdiferensiasi. Artinya tadi sudah ada perlakuan di dalamnya gitu ya. Kemudian explain itu apa? Bagian dari tanaman yang akan dikultur. Berarti explain itu kita menyiapkan dulu nih, tanamannya. Misalkan kita akan mengkulturnya, atau akan mengambilnya dalam mengisolasinya adalah bagian akarnya. Berarti itu adalah explain-nya dulu nih. Explain-nya, akarnya yang akan kita kultur jaringan. Kita akan diberikan perlakuan itu, berarti bagian akarnya yang diambil. Nah, berarti explain ini kemungkinan besar yang pertama. Tapi kita lihat kalus. Kalus itu apa? Kalus itu adalah explain yang terus membelah. membentuk masa sel yang belum terdiferensiasi. Nah, berarti tadi explain itu bagian pertama. Kenapa? Karena tadi adalah mengambil bagian yang akan dikultur jaringan, yang akan diisolasi. Kemudian setelah itu baru ke kalus, baru ke planlet. Jadi, urutannya adalah explain, kalus, lalu planlet. Jadi, dua, tiga, satu. Oke, itu ya. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini kalau biologi sama seperti tadi. Harus banyak baca dan fokus. Nah, ini ada sebuah gambar. Pak Herman gambil dari paket kedua nomor lima. Ada gambar tentang Chandra membuat rangkaian self-volta. Self-volta itu adalah ingin melihat di sini adalah reaksi atau energi sel gitu ya. Energi sel. Reaksi sel yang terjadi dan besarnya nilai E-sel yang dihasilkan dari percobaan adalah yang mana. Jadi, kita diminta untuk mencari reaksinya. Datanya hanya ada. Di sini ada rangkaiannya. Rangkaian self-volta-nya. Kemudian di situ ada disantumkan reaksinya gitu ya. Nah, berarti tentang self-volta gitu. Nah, self-volta itu apa? Jadi, self-volta itu adalah sel elektrokimia dimana energi kimianya itu adalah dari reaksi redox. Tadi redox sudah ya. Reaksi reduksi oksidasi. Reduksi itu apa? Oksidasi itu apa? Reduksi itu adalah penurunan bilangan. Tadi nanti ada dijelaskan. Kemudian, oksidasi itu sudah kenaikan bilangan oksidasi gitu ya. Secara spontan diubah menjadi energi listrik nanti di sini ya. Nah, ini bisa menjadi menghasilkan energi listrik. Nah, di sini pada yang namanya self-volta itu kita akan tahu mana itu anode. Anode itu adalah elektrode tempat terjadinya reaksi redox. Nanti di sini kita akan menentukan apakah Cu atau Sn nih yang menjadi anode-nya. Karena di sini ada dua cairan. Ada CuSO4, ada SnSO4. Anode-nya tuh, anode itu adalah elektrode. Nah, anode itu adalah sebagai apa namanya tuh? Yang tempat gitu ya. Tempat untuk mengetahui apakah terjadinya reaksi oksidasi atau tempat terjadinya reaksi reduksi. Anode itu adalah elektrode tempat terjadinya oksidasi. Sedangkan katode adalah elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi, penurunan gitu ya, reduksi itu. Nah, sekarang ada jembatan garamnya di sini nih. Biasanya ditambahkan jembatan garam. Itu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion. Nah, jadi dengan adanya jembatan garam tersebut bisa menghasilkan nanti rangkaian listrik gitu ya. Ada arus atau ada apa ini namanya, listrik yang mengalir ke sana gitu ya. Sebaliknya sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Bisa menghasilkan arus listrik nanti. Kenapa? Karena nantinya ada ion-ion yang ini. Nah, ketika elektrode di sini sudah masuk, baik itu ke Cu maupun Sn, maka di sana akan mulai muncul tuh elektron-elektron. Biasanya suka ada gelembung-gelembung gitu ya. Kalau percobaan-percobaan kimia. Nah, itu yang terjadi seperti apa? Nah, ini SL itu ada bisa disebutkan atau bisa dicari dengan kakoda dikurangi dengan anodanya. Karena di sini tadi di Sn2+, ditambah 2 elektron menghasilkan Sn, dengan SL-nya ada negatif 0,4. 0,14 volt. Kemudian Cu2+, ditambah 2 elektron menghasilkan Cu gitu ya. Bagaimana kita bisa menentukan kakoda dan anode gitu ya. Kakoda itu adalah elektrode yang memiliki nilai SL-nya lebih besar. Nah, jadi kita kalau dalam namanya self-volta gitu ya, dalam namanya self-volta, kakoda itu adalah elektrode yang memiliki nilai E-nya atau energinya lebih besar gitu ya. Energinya lebih besar. Nah, di sini lihat ada plus 0,34 untuk Cu2+, dan negatif 0,14 volt untuk Sn2+. Kira-kira yang lebih besar, yang lebih positif yang mana? Nah, itu dari nilainya saja sudah diketahui ya. Negatif dengan positif gitu. Sedangkan anode adalah elektrode yang memiliki nilai energinya lebih kecil atau negatif gitu ya. Nah, bisa kita tentukan. Berarti di sini anode, tadi negatif kan ya. Berarti Sn2+, ditambah 2E menghasilkan Sn. Berarti SL-nya adalah 0,14 volt. Tapi di sini harus dibalik. Kenapa dibalik? Ayo. Ini yang harus dipahami di sini. Kenapa dibalik? Karena tadi di sini adalah anode itu adalah elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Tadi disampaikan oleh Kak Herman. Oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi gitu ya. Nah, kalau tadi posisinya adalah Sn2+, ditambah 2 elektron, menghasilkan Sn. Di sini bilangan oksidasi yang Sn2+,-nya adalah 2. Sedangkan bilangan oksidasi Sn itu adalah 0. Gitu ya. Nah, berarti dari 2 ke 0 itu adalah penurunan. Sedangkan dalam kenyataannya anode itu adalah terjadi reaksi oksidasi. Bagaimana caranya? Biar dia menjadi naik bilangan oksidasinya. Nah, berarti kita harus balik posisinya. Berarti dari Sn akan menghasilkan Sn2+, ditambah dengan 2 elektron. Kalau ini posisinya sudah dibalik, maka SL-nya juga kita harus balik. Gitu ya. Atau energi pada anode-nya juga nilainya harus diputar. Yang tadinya negatif jadi positif. Tadinya 0,14 jadi negatif 0,14 menjadi plus 0,14. Nah, ini yang harus dipahami di sini ya. Kemudian kalau ini adalah menjadi bagian anode, kathodenya yang mana? Kathodenya adalah tadi. Cu2+, ditambah 2 elektron, menghasilkan dengan Cu. Nah, ini adalah terjadi reaksi reduksi. Betul tidak? Kita coba cek. Cu2+, ditambah dengan kandung elektron, menghasilkan Cu. Tadinya bilangan oksidasinya 2. Cu2+, berarti bilangan oksidasinya 2. Menjadi Cu. Cu itu bilangan oksidasinya 0. Nah, berarti dari 2 turun ke 0. Itu berarti reduksi. Ketika ditambahkan, maka akan menghasilkan SN tambah Cu2+, ditambahkan SN2+, tambah Cu. Dengan SL-nya adalah 0,48. Jadi, pilihannya adalah yang tadi terserah. Bisa ini tinggal adik-adik tinggal memilih. Mana yang kira-kira tepat di sana. Oke, itu meraih dengan kimia. Dengan kimia. Oke. Sudah dikatat ini? Oke, kita satu soal lagi ini yang ingin disampaikan. Ini terkait dengan biologi lagi nih. Karena di sini ada kaitannya dengan orangutan dan manusia. Sering dikatakan memiliki banyak kemiripan. Dilansir dari Nasional Geografik, orangutan dan manusia berbagi 97% DNA. Yang sama. Sehingga menjadikan orangutan salah satu kerabat terdekat kita setelah kerak. Itu menurut Nasional Geografik. Pada tingkatan takson terendah apa yang menempatkan orangutan dan manusia dalam kedudukan yang sama. Berarti kita kalau ada kaitannya dengan takson-takson, terus ada taksonomi. Berarti KTA-nya kita tentang taksonomi. Baca tentang taksonomi. Apa sih taksonomi itu? Taksonomi itu adalah konsepsi, kemudian penamaan, kemudian ada klasifikasi kelompok organisme berdasarkan karakteristik yang sama. Jadi dicocokkan di takson gitu ya. Jadi ada biasakan dari ininya dulu, dari kerajaannya apa, kemudian familinya apa, genusnya apa gitu ya. Nah sekarang kita akan tahu nih, dalam takson itu, taksonomi pada manusia dan orangutan, kita bandingkan. Karena sudah ada penamaannya sendiri ya, taksonomi itu ada namanya masing-masing. Nah, untuk kerajaannya manusia dinamakan animalia, orangutan juga animalia, berarti masih sama. Itu kemiripannya, kenapa tadi kemiripannya 97%? Karena dalam tingkatan taksonominya, di sini juga masih sama gitu ya. Kerajaannya paling tinggi itu kerajaannya gitu ya. Itu animalia, di sini juga orangutan animalia. Kemudian turun pada film. Nah setelah kerajaan pada film gitu. Itu pada manusia itu kordata, orangutan juga kordata. Ini bahasa ilmiahnya di biologi ya, terkait dengan taksonomi gitu ya. Filmnya masih kordata, orangutan juga kordata. Sama masih. Kemudian kelasnya, manusia itu mamalia, penyusui gitu ya. Orangutan juga sama, mamalia. Kemudian kordonya, primata gitu. Orangutan juga masih primata. Masih sama. Berarti masih ada kemungkinan yang terendah. Ini kan yang paling tinggi nih. Kemudian paling rendahnya, sekarang sampai Mada Ordo. Kemudian, familinya. Familinya, sama-sama hominidae. Manusia hominidae, orangutan juga hominidae. Kemudian, turun ke genus. Ternyata di sini sudah mulai beda. Genus pada orang manusia adalah homo. Gitu ya. Homo sapiens, ada homo erectus, homo erectus yang terpus. Terus kan gitu ya, kalau manusia purba gitu. Homo sapiens gitu. Sedangkan orangutan, genusnya sudah pongo namanya. Beda lagi gitu ya. Nah di sini mulai ada perbedaan. Artinya di sini, mana kira-kira menjadi takson terendah yang sama. Nah berarti kita bisa ciri'i gitu ya. Kita bisa tandai takson terendah pada orangutan dan manusia yang sama adalah terjadi pada famili. Gitu ya. Di sini kedudukan sama takson terendah. Gitu. Oke. Itu kasiswa yang bisa disampaikan mungkin pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adek-adek Gen Ki Hajar. Pak Eman ingin menyampaikan yang pertama itu adalah perkuat kejujuran tingkatkan prestasi. Insya Allah dengan adanya Ki Hajar ini, adek-adek Gen Ki Hajar semua bisa menjadi generasi yang beradab dan membangun peradaban. Artinya tadi dengan adanya Ki Hajar ini, mudah-mudahan bisa menjadi para peneliti dan para penerus ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang brilliant. Amin. Luar biasa. Tentu sudah ya, Kak Herman, pembahasan soal paket satu, soal ayo berlatih paket satu dan dua beberapa soal dari paket satu dan paket dua. Nah sekarang sedang tersedia ayo berlatih paket tiga. Jadi setelah menyaksikan siaran ini, Gen Ki Hajar langsung aja ke website-nya Ki Hajar ya untuk mengerjakan ayo berlatih paket tiga. Baik, terima kasih Kak Herman atas waktunya sudah menyempatkan untuk berbagi bersama Gen Ki Hajar. Baik, terima kasih Kak Herman dan sampai jumpa besok ya Kak Hermannya kita akan membahas soal Ki Hajar STEM dari jenjang SMK. Terima kasih Kak Herman. Sama-sama Kak Siswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, baik Gen Ki Hajar tidak bosan-bosannya Kak Siswa ingatkan lagi, Kak Siswa ajak lagi nih Gen Ki Hajar semuanya untuk mendaftar Ki Hajar STEM 2021. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan untuk Gen Ki Hajar untuk mengikuti kuis atau lomba tingkat nasional. Jadi kapan lagi kan acaranya gratis. Jadi Gen Ki Hajar tinggal daftar dan ikuti masing-masing tahapnya jika Gen Ki Hajar berhasil lolos dari tahap ke tahap ya. Karena kita ada beberapa tahap. Untuk informasi selengkapnya Gen Ki Hajar bisa langsung saja akses di kihajar.kemdikbud.go.id dan Kak Siswa pamit bersama kru yang bertugas dan sampai jumpa besok di pembahasan soal Ki Hajar STEM untuk jenjang SMK. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. 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 Terima kasih.